Presiden Jokowi Dodo resmi mencabut status pandemi COVID-19 dan mengumumkan Indonesia telah masuk ke fase endemi pada Rabu 21 Juni 2023. Sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Presiden Jokowi menyebut keputusan mencabut status pandemi COVID-19 diambil dengan mempertimbangkan konfirmasi harian kasus COVID-19 mendekati nihil. Selain itu, salah satu pencabutan status pandemi COVID-19 ialah anggapan masyarakat yang telah memiliki antibody COVID-19. Presiden Jokowi berkata jumlah kasus COVID-19 per hari pun sudah rendah. Memasuki masa endemi, ada beberapa fasilitas kesehatan yang dulunya gratis kini berbayar, yakni perawatan COVID. Selain biaya perawatan, pemberian vaksin COVID-19 yang sebelumnya gratis juga akan berganti dengan skema pelayanan normal dalam penyakit menular biasa.